bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah yang terhormat bapak dosen kita bapak dokter Ahmad Habibi Syahid MAPD dan teman-teman yang sudah bergabung dalam pembelajaran kita di MK Sosial Baiklah kami dari kelompok 1 saya Itamalia dan rekan saya Anissa Gerli Magrid di sini kami akan memaparkan PPT yang bertemakan komunikasi bahasa Baiklah yang pertama yaitu pengertian dari hakikat bahasa bahasa sendiri adalah merupakan sebuah sistem artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan kemudian ada hakikat komunikasi hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya Baiknya selanjutnya ada fungsi bahasa bahasa memiliki beberapa fungsi diantaranya bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran gagasan konsep atau juga perasaan Wardau adalah seorang pakar sosio-linguistik dia menyatakan bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia baik tulisan maupun tulisan fungsi bahasa selanjutnya yaitu dilihat dari sudut penutur maka bahasa berfungsi personal atau pribadi jika dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara maka bahasa berfungsi direktif yaitu mengatur tingkah laku pendengar dan jika dilihat dari topik ujaran maka bahasa berfungsi sebagai referensial jika dilihat dari segi kode yang digunakan maka bahasa berfungsi sebagai metalingual atau metalingistik jika dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan maka bahasa berfungsi sebagai imajinatif selanjutnya ada komunikasi bahasa komunikasi bahasa itu ada dua pihak yang terlibat yang pertama pengirim pesan atau sender dan yang kedua penerima pesan atau receiver sebagai alat komunikasi bahasa juga terdiri dari dua aspek yaitu yang pertama aspek linguistik yang mencangkup fonologis morfologis dan sintaksis yang kedua mencangkup aspek non linguistik atau paralengistik dengan kualitas ujaran unsur supra segmental atau tekanan nada dan intonasi harap dan gerak gerik tubuh seperti gerakan tangan anggukan kepala dan sebagainya dan kemudian ada rebaan yakni yang berkenaan dengan indera rasa atau pada kulit kemudian ada keistimewaan bahasa manusia diantaranya yaitu bahasa menggunakan jalur vokal auditif yang kedua bahasa dapat tersiar ke segala arah keistimewaan selanjutnya lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan dan partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi kemudian lembaga bahasa dapat menjadi umpan balik yang lengkap kemudian komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi selanjutnya lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu selanjutnya bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa juga bersifat terbuka itu diantara kestimewaan bahasa manusia baiklah terima kasih itu saja pemaparan dari kami mengenai bahasa dan komunikasi jika ingin bertanya ada yang ingin menambahkan diper Silahkan dipercaya